Intro Ya Anda kembali di BK News TV bersama saya Mariah Segat Kita lanjutkan lagi untuk membahas simulasi tiga nama Ini hasil rilis terakhir dari indikator politik Indonesia Mas Burhan Apa yang kemudian mendasari begitu ya alasan rasional Anies Baswedan tidak mengalami tren penurunan dalam survei Anda Meskipun banyak isu-isu negatif yang menerpa koalisi ini Tadi saya sebut ya Ayah salah satunya karena militansi pendukung Anies Baswedan Jadi ini yang menjelaskan mengapa Anies itu pendukungnya relatif tetap Di saat approval rating Presiden Jokowi tinggi Dan di saat banyak gempuran politik juga yang menerpa Anies Baswedan Ternyata masih solid Karena tadi kita punya pertanyaan terkait dengan stabilitas dukungan terhadap tiga calon Dan ternyata memang relatif stabil dibanding dengan pendukung Prabowo atau pendukung Ganjar Meskipun bedanya tidak terlalu jauh tetapi lebih stabil pendukung Anies Mereka juga relatif punya kemampuan untuk mempersuasi orang lain Jadi kemampuan untuk meyakinkan orang lain agar memilih atau menangkal hoax yang dialamatkan kepada Anies Jadi ini yang membuat kayak semacam benteng ya Buat pendukung Anies supaya mereka tidak kurang Di survei saya nggak pernah di bawah 20% Yang lain mungkin ada yang menemukan di bawah 20% Tetapi bahkan pernah di saat-saat kritis tren penurunan itu Anies sempat di angka 23,9% Nah memang tahun lalu, akhir tahun lalu Anies sempat 31% Ketika habis dideklarasikan oleh Nasdem Kemudian approval persendir Jokowi turun Tetapi sepanjang 2023 ketika approval Pak Jokowi naik Bahkan mencapai 80% Dan di saat Pak Prabowo mulai memanaskan mesin Kan ini irisan antara Anies dan Prabowo itu kuat ya Karena berasal dari universe yang sama Jadi kalau misalnya Pak Prabowo turun itu biasanya Anies naik Dan ketika Anies turun Pak Prabowo yang naik Itu yang kita saksikan polanya di 2023 Tapi setidaknya saya ingin mengatakan Kita jangan buru-buru mengatakan Bahwa pertandingan ini hanya melibatkan Ganjar dan Pak Prabowo Karena jangan lupa Anies juga bisa menciptakan kejutan Tadi saya sebut ya Termasuk kalau salah memilih pasangan Anies bisa mengambil keuntungan dari situ Dan dalam sepak bola Ini mirip sekali sepak bola sama politik Banyak sekali tim kuat yang kalah Bukan karena lawannya hebat Tetapi karena menciptakan blunder Dan itu nampaknya mirisan sekali dengan indonesia politik saat ini Tapi begini Mas Burhan Pengaruh dari Caimings ini seperti apa dalam survei Anda terakhir? Nah ini menarik nih pertanyaan Ayah ya Jadi kalau kita lihat dari data Saya ngomong data saja Saya tidak ingin menafsirkan terlalu jauh Karena buat saya data itu suci Opini itu gratis saja Jadi kalau ngomong data kan saya masih bisa ngopi bareng sama Caimin Meskipun datanya tidak sedang memihak dirinya Jadi dari data yang kita punya Ayah Itu efek PKB belum ada kenaikan Tetapi tidak signifikan Nah ini penting ya saya tekankan dulu Karena begini Dari data prostabulasi Antara pilihan Capres Dilihat dari basis partai Itu ternyata pemilih PKB yang memilih Anies Baru di kisaran 23% Ada kenaikan dibanding sebelumnya Tetapi dibanding pemilih PKB yang bocor ke Ganjar Pranowo Itu jauh lebih banyak Jadi pemilih PKB hari ini ada sekitar 8% Itu ternyata kebanyakan memilih Ganjar Pranowo Sudur Ganjar Kedua memilih ke Pak Prabowo Sekitar 30an persen Baru ke Anies Nah teorinya sebenarnya mudah sekali Kita sebut dengan istilah split ticket voting Jadi keputusan elit partai Seperti PKB itu belum tentu diikuti oleh basis masanya Nah mengapa demikian ada banyak hal Salah satunya adalah parti ID kita yang rendah Kita cuma punya 12% masyarakat yang dekat dengan partai Artinya 88% pemilih kita itu memilih bukan karena partai tetapi karena preferensi personal Termasuk makin melunturnya Meredupnya patronase politik Jadi pemilih itu apapun partainya dia bebas saja Ke kanan ke kiri gitu ya Dan itu membuat konsolidasi partai itu menjadi sulit Kalau capres yang mereka tetapkan tidak sesuai dengan aspirasi basis masanya Dan kebetulan kalau kita lihat karakter pemilih PKB itu unik Pemilih PKB itu kebanyakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah Yang merupakan basisnya Pak Jokowi Di Jawa Timur Pak Jokowi itu mendapatkan 66% Di Jawa Tengah 77% Umumnya pemilih PKB itu puas sama kinerja Pak Jokowi Jadi ketika PKB memutuskan untuk mendukung Mas Anies Perlu waktu karena Mas Anies kan dicitrakan sebagai Ada kutip ya antitesa dari Presiden Jokowi Jadi ini yang menurut saya perlu waktu buat PKB untuk meyakinkan Apakah nanti akan naik ya kita tunggu dulu Tapi minimal sampai awal Oktober ada indikasi kenaikan tapi tidak signifikan Dan karenanya PKB harus kerja keras Dan kalau misalnya mereka kerja keras Dan saya lihat kemarin itu waktu mereka mendaftarkan ya Ke KPU itu sudah itu Pakai simbol-simbol NU gitu ya Misalnya pendukung Anies bersama Caimin ya Kemudian Anies sendiri Ribuan orang itu ya Itu menyanyikan Zalal Waton Itu lagu yang diciptakan oleh pendiri NU ya Ke Wahab Asullah Kemudian Anies juga berkali-kali menutupnya dengan kalimat penutup yang khas NU Wawam wafik ila kuwamit torik gitu ya Padahal Anies kan dari HMI HMI itu biasanya wabilai tofik walidah ya gitu ya Jadi dia mulai menciptakan sinyal atau simbol yang kira-kira mendekatkan dengan NU Nah dengan demikian diharapkan punya efek Meskipun lagi-lagi ya kita tunggu ya Supaya apakah efeknya itu ada Ataukah tidak ada Ataukah ada tetapi tidak signifikan Ya kita tunggu ke depan Ya itulah PR untuk pasangan Amin ya Tapi yang tadi Anda sampaikan paling menarik adalah Hingga saat ini masih belum menemukan pasangan ini Mas Burhan Dalam survei Anda kan Anda juga melakukan survei mengenai pasangan calon ya Termasuk juga bagi Prabowo Subianto yang kemudian kemungkinan dipasangkan dengan beberapa nama Ada juga kan dalam survei Anda ya Nah bisa jelaskan Mas Burhan Ya jadi kita punya simulasi pasangan yang kita asumsikan tetap Karena memang sudah dideklarasikan beberapa waktu lalu adalah Anies Mohimin Nah di awal Oktober itu simulasi pasangan buat Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu kita ganti-ganti ya Sesuai dengan nama yang beredar di kalangan elit Nah waktu kita turun Mas Ganjar belum punya pendamping Waktu itu masih jomblo dia Nah belum ada pengumuman Pak Mahfud Makanya ada simulasi Mas Ganjar Kita lawankan dengan Anies Mohimin Pak Prabowo dengan Erik Dengan Gibran Dengan Hoviva Mas Ganjar Dengan Mahfud Dengan Ridwan Kamil Dengan Sandiaga Dengan Andika Kemudian kita bolak-balik ya Untuk menguji pilihan Nah secara umum polanya begini Secara umum efek cawapres tidak terlalu signifikan Bagi Prabowo Bagi Prabowo Bagi Anies Maupun bagi Ganjar Jadi umumnya pemilik kita itu memilih pasangan capres-cawapres karena capresnya Nah apa buktinya dari data kita ketika kita bandingkan simulasi tiga naman capres tanpa pasangan Kemudian dibandingkan dengan simulasi pasangan dengan berbagai macam pasangan tadi Itu ternyata efek peningkatannya itu tidak jauh beda ya Itu tidak jauh beda ya Paling banyak 2% Lebih tinggi Ini ya Tapi kan margin Ya ini dia Tapi kan dalam margin of error ini Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa Ini untuk swing voters ini Ini yang tadi saya sebut ya Tentang swing voters itu pemilih yang sudah punya preferensi terhadap Anies Ganjar atau Pak Prabowo Tetapi pilihannya itu kategorinya lemah Mereka yang menjawab Sangat besar atau cukup besar mengubah pilihan Itu artinya pemilih yang mudah pindah ke lain hati Kita bisa nyebut dengan istilah macam-macam Soft supporters Weak supporters Swing voters Tapi intinya pemilih yang mudah Yang labil Jadi bukan hanya dalam urusan ini ya Dan memang pemiliknya seperti itu Begitu kan Ada 25% Jadi umumnya semakin dekat dengan harian Semakin ini Nah yang menarik Pemilih swing voters itu alasannya apa sih Kan mereka mengaku Paling dasar singkat Misalnya mengaku sangat besar kemudian berubah pilihan Paling banyak menjawab Satu menunggu program Artinya menunggu kampanye Kampanye penting Visi-visi program yang akan dijalankan nanti Jadi 50-55% Pemilih yang mengaku mudah pindah ke lain hati Itu alasannya nunggu program dulu Artinya kalau programnya enggak sesuai Dia pindah ke yang lain Oke artinya 24% swing voters ini Masih akan berubah melihat Nanti bagaimana akan di dalam Kampannya itu ya Siap Kita tahan sampai disana dulu Mas Burhan kami akan jadat lebih dulu Saat lagi kami akan kembali untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya